Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hadis Tri Sekar Anggraini, Nadia Yusasnita, Nadila Putri, dan saya sendiri di Jepang Nusa. Sebelumnya kami terima kasih kepada Bapak Apotekor Hayopadli MSI Selaku Disa Pengapung, Mata Kuliah Bahan Alam Kelautan. Baik, disini kami akan menjelaskan tentang penggolongan, screening, biosintesa, isolasi, dan penentuan struktur kimia senyawa dari jamur yang berasal dari laut. Kepada presenter pertama di persebutan. Yang pertama ada definisi jamur. Menurut Jonas et al. tahun 2009, fungi atau jamur merupakan salah satu penyusun keaneka ragaman hayati tertinggi di dunia. Menurut Harty, tahun 2015, jamur adalah mikroorganisme eukaryotik yang dinding selnya sebagian besar terdiri dari berbagai polisakarida dan kitin. Simbiosis antara mikroorganisme dengan korpus cavernosum terjadi di sitoplasma sel tubuh spons, di dalam tubuh spons, dan di luar tubuh spons. Menurut Hyde, tahun 1998, jamur laut merupakan kelompok ekologis dan bukan kelompok taksonomi dan jumlahnya berjumlah sekitar 1.500 spesies. Selanjutnya, penggolongan jamur laut. Yang pertama berdasarkan morfologi atau morfologi alat reproduksinya. Ada askomikota secara seksual dengan membentuk spora dalam askus. Kemudian ada basidiomikota secara seksual membentuk spora di dalam basidium. Dan deuteromikota secara aseksual karena belum diketahui apa reproduksi seksualnya. Selanjutnya, berdasarkan filogeni, menurut Jonas et al. tahun 2009, klasifikasi jamur laut berdasarkan hasil analisis filogenetik molekuler atau perkembangan genetiknya, terdapat 530 jenis yang berasal dari 321 genera jamur yang hidup di laut yang terdiri atas askomikota 424 spesies, 251 genera, jamur anamorpik 94 spesies, 61 genera, dan basidiomikota 12 spesies, 9 genera. Peran jamur laut dalam lingkungan laut Peran fungsional jamur laut meliputi parasit, misalnya menginfeksi fitoplankton, saprotrof yang mendaur ulang bahan organik, misalnya mendegradasi polisakarida yang dihasilkan fitoplankton, dan bersimbiosis dengan kehidupan laut, misalnya rumput laut. Kemudian potensi senyawa dari jamur laut, yang pertama dari metabolit skundar asam fucidik atau asam fucidat dari spesies fungi Stibela asisulosa dengan tipe senyawa steroid, memiliki aktivitas antibakteri. Metabolit skundar Aspergilitinae dengan spesies fungi Aspergilus vesikaler dengan tipe senyawa turunan kromon memiliki aktivitas antibakteri. Metabolit skundar Guisinol dengan spesies fungi Emericella unguis dengan tipe senyawa Depsid memiliki aktivitas antibakteri. Metabolit skundar Microspiropsin dengan spesies fungi Microspiropsis sp dengan tipe senyawa turunan Eremopilane memiliki aktivitas antibakteri. Metabolit skundar Penisitida A dari spesies fungi Penisilium chrysogenum dengan tipe senyawa turunan poliketida memiliki aktivitas menghambat fungi patogenik. Baiklah selanjutnya itu metode screening yang pertama ada metode kimia. Nah yang pertama itu ada uji alkaloid. Jadi tambahkan 1 mili ekstrak ethyl jamur laut Aspergilus sp dengan beberapa tetes reagen Meyer atau dragendolf. Hasil ditunjukkan dengan terbentuknya endapan putih pada uji reagen Meyer dan endapan jingga pada uji reagen dragendolf. Selanjutnya itu ada uji flavonoid. Tambahkan beberapa HCL pekat dan bubu MG. Hasil positif ditunjukkan dengan munculnya merah tua. Selanjutnya itu ada uji tanin. Nah reaksikan ekstrak ethyl jamur laut Aspergilus sp dengan larutan FHCL 3 10%. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau, merah, ungu, biru tua, biru kehitaman, atau hijau kehitaman. Selanjutnya itu uji terpenoid. Reaksikan ekstrak ethyl jamur laut Aspergilus sp dengan 0,5 mili asem asetan hidrat dan 2 mili asem sulfat pekat melalui dinding tabung. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau dan biru. Selanjutnya untuk metode screening yang kedua itu ada metode biologi. Jamur endosibion yang sudah tumbuh diambil sebagian dari miselinya. Menggunakan kawat oceseril dan dipindahkan ke media kombinasi yang sudah diolesi bakteri uji. Selanjutnya diinkubasi pada suhu ruang selama 1-2x24 jam. Pengamatan dari masing-masing isolat jamur terhadap bakteri uji dapat dilakukan setelah masa inkubasi berakhir. Selanjutnya itu ada target screening dari jamur laut. Nah yang pertama ada antioksidan. Flavonoid mempunyai sifat sebagai pengkelat ion logam yang mampu mengkilat ion logam pada tubuh manusia sehingga mencegah terjadinya oksidasi. Terpenoid berfungsi sebagai antioksidan melalui peredaman lintasan ROS secara langsung dan juga memodulasi sistem antioksidan endogenus. Senyawa alkoloid dengan gugus hidroksil, metil, metilen, dan metoksi memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat berdasarkan uji DPPH. Selanjutnya itu untuk antimikroba. Kategori aktivitas antibakteri ditentukan dengan mengukur zona hambat yang terbentuk di sekitar sumuran yang diukur menggunakan jangka sorong. Isolasi fungi endofit dikategorikan kemampuan aktivitas antibakterinya berdasarkan nilai zona hambatnya. Selanjutnya itu anti kanker. Hasil uji sitotoksik terhadap sel myeloma menunjukkan bahwa ekstrak kloroforum spons aktif terhadap sel myeloma dan noda-noda KLT yang diperoleh potensial sebagai senyawa sitotoksik dengan aktivitas tertinggi. Selanjutnya biosintese senyawa dari jamur laut. Ada pun proses metabolit sekunder untuk senyawa dari jamur laut itu beberapa senyawa metabolit sekunder yang terdeteksi melalui spektrum mode positif pada funghi laut emerykela nidulans adalah emestrin, emestrin B, emestrin C, sitokalasin B, dan sitokalasin C. Untuk struktur senyawanya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya jalur biosintese untuk senyawa dari jamur laut. Asetil-CoA merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi dekarboksilasi oksidatif dari jamur glikolisis. Selain itu, asetil-CoA juga dihasilkan dari beta oksidasi asam lemak, asam sikimat terbentuk dari kombinasi fosfoenol pirofat dan eritrosa 4-fosfat. Asam mafelonat sendiri terbentuk dari 3 molekul asetil-CoA. Sementara, metil-elitritol fosfat terbentuk dari asam pirofat dan gliseraldehy3-fosfat yang merupakan senyawa intermediat dari proses glikolisis. Dari senyawa-senyawa antara tersebut, maka muncul beberapa jalur biosintesis dari senyawa metabolit sekunder. Senyawa asetil-CoA yang dihasilkan dari proses glikolisis menjadi prekusor untuk pembentukan 2 jalur biosintesis, yaitu jalur malonat asetat dan jalur mafelonat asetat. Asam sikimat yang dihasilkan dari fosfoenol merupakan prekursor untuk jalur biosintesis dari jalur asam sikimat. Asam mafelonat merupakan prekursor untuk jalur biosintesis mafelonat asetat. Sementara, metil-elitritol fosfat merupakan prekursor untuk jalur biosintesis mafelonat asetat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi biosintesa. Ada pun faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, tingkat keasaman lingkungan. Nah, lingkungan yang terlalu asam atau terlalu basah tidak bisa mendukung pertumbuhan jamur, sehingga jamur yang didapatkan bisa tidak maksimal atau bahkan miseliumnya tidak tumbuh sama sekali. Yang kedua, suhu lingkungan. Nah, suhu yang bisa menunjang pertumbuhan miselium jamur adalah 23-28 derajat celcius, dengan suhu optimum sebesar 25 derajat celcius. Lalu, intensitas cahaya. Dibutuhkan pada saat pertumbuhan tubuh buah lebih banyak dibandingkan saat terbentukan miselium. Lalu yang terakhir, kelembapan dan oksigen. Kelembapan lingkungan harus selalu terjaga agar tidak menyebabkan substran tanaman mengering. Selanjutnya, biosintesis asam itakonat dari Aspergillus Tereus. Jalur biosintesis asam itakonat melalui reaksi dekarboksilasi antara silkus TCA cis asonitat oleh enzim cis asonitat dekarboksilat atau CAD. Isolasi senyawa dari jamur laut. Ada pun prinsip isolasi, yang mana senyawa polar lebih kuat diserap dalam persilik kajang. Sedangkan senyawa non-polar lebih lemah diserap dan bergerak lebih cepat. Ada pun metode isolasinya yaitu dengan kromatografi kolom. Fase diam dan sampel berada di dalam kolom. Selama elusi, fase gerak mengalir karena adanya gaya gravitasi. Komponen yang paling tidak tertahan oleh fase diam akan keluar lebih dahulu dan diikuti oleh komponen lain. Ekstraksi dengan metode maserasi dapat dilakukan dengan cara merendam simplicia ke dalam pelarut yang bisa menarik zat yang ada pada simplicia. Berikut proses isolasi dari jamur laut. Jamur hasil fermentasi diekstraksi sebanyak 3 kali menggunakan etilacetat. Ekstrak dipekatkan sehingga diperoleh ekstrak kental dan kemudian dilakukan isolasi dengan kromatografi kolom. Sehingga diperoleh praksi A dan praksi B. Praksi A dilakukan isolasi dengan kromatografi kolom. Sehingga diperoleh praksi dan kemudian dilakukan isolasi kembali. Dengan menggunakan kromatografi kolom sehingga diperoleh isolat dan dimurnikan dengan HPLC semi-preparatif. Penentuan struktur kimia senyawa dari jamur laut. Yang pertama dengan spektroskopi NMR. Yang mana spektroskopi NMR ini untuk menentukan jumlah atom proton dan karbon dari suatu senyawa berdasarkan pergeseran kimianya. Yang kedua spektroskopi masa untuk menentukan masa ion molekul. Yang ketiga spektroskopi infrared digunakan untuk menentukan gugus fungsi apa saja yang terdapat pada suatu senyawa yang muncul sebagai bilangan gelombang pada bilangan yang berbeda-beda. Selanjutnya kajian kasus penentuan struktur senyawa Tiovena dari jamur laut Aspergillus Tereus. Berdasarkan analisis spektroskopi UV-Vis diperoleh pita serapan spektrum pada 259 nanometer menunjukkan kromovor cincin benzen. Berdasarkan analisis spektroskopi masa memberikan rumus molekul C16H14O6S dengan masa ion molekul sebesar 334,0501 gram per mol. Selanjutnya penentuan jumlah atom H dan proton dari senyawa Tiovena menunjukkan 2 gugus fungsi hidroksi dan 2 gugus O mengandung gugus metil, 2 proton aromatik, 1 O mengandung metin. Berdasarkan spektrum 13C NMA menunjukkan 2 sinyal karbonil, 10 sinyal karbon aromatik. Dan atom belerang harus berada di cincin ketiga berdasarkan analisis pergeseran kimia karbon yang tersisa, terutama metin bagian bawah. Baik, selanjutnya ada aplikasi senyawa dari jamur laut. Nah, aplikasi dari senyawa dari jamur laut ini di bidang farmasi, jamur laut digunakan sebagai antioksidan, antiviral terdivirus, antitumor, antimikroba, antihepatitis C, antibakteri, antikanker, dan antiimplamasi. Potensi dalam industri makanan sendiri, jamur laut ini digunakan sebagai bahan fermentasi, bisa untuk limbah buah nanas, kemudian juga digunakan sebagai makanan mangkot. Nah, untuk pembaraan terdiri dalam bidang kosmetik, untuk saat ini belum ada kosmetik yang beredar tentang jamur laut. Tetapi jamur laut ini berguna sebagai antioksidan dan antibakteri yang bisa dibuat sediaannya dalam bentuk kering, gel, dan salap. Kut daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan saya akhiri.